Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan sekalian Salam sejahtera untuk kita semua Tadi disebutkan saya ngajar feminisme dan teori sosial Tapi perlu saya sebutkan juga Jumlahnya kelas lebih banyak yang saya ajar itu juga Pancasila Empat kelas Dan agama Islam dua kelas Itu yang menghabiskan waktu lebih banyak ya Dan seringkali mungkin ada beberapa asumsi yang Seolah-olah mengkontradisikan antara Apakah tidak ada kesan niambungan antara feminisme Misalkan dengan Pancasila Feminisme apalagi dengan agama Islam Begitu kan Ada kita nerima beberapa Semacam apa ya Anggapan bahwa feminisme itu ideologi yang pro Seks bebas, LGBT Dan itu bertanggungan dengan agama Atau Saya pernah mendengar Semacam keluhan Ada sebuah ujian disertasi misalkan dari seorang teman yang ikut menguji disertasi terbut Karena beliau menggunakan perspektif feminis Ada seorang dosen lain yang merasa menggunakan perspektif Pancasila Ada unggapan seperti ini Kenapa kita harus menggunakan perspektif feminisme Feminisme kan dari barat gitu kan Kenapa gak kita pakai perspektif Pancasila Karena Pancasila dari Nusantara Jadi ada banyak saya kira kesalahpahaman Biasanya kalau dalam kelas dengan masjid Saya katakan tuh Feminisme itu sangat Pancasilais Dan sangat religius Dalam banyak hal Bergantung feminisme yang mana Nah kira-kira 2-3 hari yang lalu Ada kejadian yang saya kira cukup luar biasa Di Semarang Salah satunya ada Mugtamar Aisyah Di Semarang Yang salah satu wacananya yang muncul di sana Adalah Anggota-anggota Aisyah ini menekankan Atau mendorong Praktik monogami Sebagai sebuah bentuk pernikahan yang ideal Gitu ya Meskipun sekedar wacana Ini wacana yang sudah lama gitu ya Yang tidak dalam konteks turun sebagai Katakan keputusan tarjih begitu Tetapi di dunia Saya kira di dunia Wetsos yang wacana itu nomor satu Daripada doktrin Itu saya kira jangan penting Kalau di wacanakan Begitu sekedar intro Apa perkenalan ya Rekan-rekan sekalian Nah siang ini Saya akan Mungkin berbicara Satu sisi agak sedikit Spesifik mengenai kaitan Antara agama dengan maskulinisme Begitu ya Ini sebenarnya satu lompatan Kemarin Kita diskusi dengan Bu Wening Antara gender dan maskulinisme Gitu ya Tapi belum masuk unsur agama disitu Nah ini Kita belum diskusi soal Kaitan antara agama dengan gender Tau-tau kita gak ngomong Gak masuk Saya kira begitu Nah Ini dengan asumsi Mungkin rekan-rekan semua Paling tidak sudah menangkap Beberapa Pemahaman tentang gender Sebagai konstruksi identitas Laki-laki dan perempuan Yang muncul dalam konstelasi Sosial politik Begitu ya Nah Minggu lalu Bu Wening saya kira Memberikan kita Pemahaman yang sangat Baik Dan Apa namanya Kayak akan perspektif Betapa ada ruang-ruang Negosiasi antara Tatanan gender yang ada Antara aturan Antara doktrin Dengan aktor Dengan subjek Jadi ada mekanisme Doing gender Di satu aspek Di aspek yang lain Ada undoing gender Gitu ya Secara fleksibel Nah Yang ini Mungkin Saya lebih Bicara bagaimana Gender ini Bermakna tertentu Yang artinya adalah Konstruksi Identitas Kelaki-lakian Nah ini Penting Karena sejauh ini Pertama Kalau kita bicara Soal gender Seolah-olah Bayangan utama kita Adalah problem perempuan Bahwa yang kita sebut Dengan persoalan gender Adalah persoalan perempuan Dan di banyak kajian Misalkan agama dan gender Apakah itu dari konteks Islam Saya dulu lama Di PSBU Senang Kalijaga Di konteks Kristiani Dan konteks Yahudi Apa namanya Yahudi misalkan Relasi antara Gender dan agama itu Dikaitkan dengan Posisi perempuan Dalam doktrin agama Dan institusi Tetapi tidak melihat Bahwa ada aspek Makhluk bergender yang lain Yang itu adalah Laki-laki Nah studi maskulinisme Ini sebenarnya kan Ingin menggeser Kacamata kritik Ya Studi analisis Tidak melulu pada perempuan Tapi juga kepada laki-laki Dengan sebuah tesis Bahwa Laki-laki Adalah juglah Makhluk bergender Laki-laki adalah juga Kategori sosial Dan kategori budaya Dan kategori politik Gitu ya Bukan Makhluk biologi Ansih Begitu Jadi kalau mungkin Saya bisa memberikan Sedikit background Teoretik Studi-studi maskulinisme Ini kan pada dasarnya Adalah ekspansi tertentu Yang saya kira Cukup jauh Dari tradisi Feminisme Gitu ya Kalau dalam Feminisme itu Tujuan teoretik Paling mendasar Yang Apa namanya Di Bapak dikali Siap Riset Dan teori feminis Adalah menjelaskan Bagaimana Subordinasi perempuan itu Tercipta Berlangsung Direproduksi Dan bertahan Dan perempuan menjadi Bagian dari sana Nah Perspektif maskulin Ini mencoba Melihat Persoalan ini Dari situ-sisi berbeda Jadi kalau Tradisi feminis Melihat Kenapa sih Perempuan subordinat Begitu ya Yang dimunculkan Dalam situ Masculin Lebih banyak adalah Kenapa Laki-laki Situ-situ berbeda Begitu Jadi Kita melihat Persoalan dari Kacamata yang Benar-benar berbeda Tapi Berungkap pada Satu situasi yang sama Misalkan kita bicara Patriarki Silvia Walby Bertanya bagaimana Walby tercipta Dan bagaimana Posisi perempuan Ada di situ Dalam kajian maskulinisme Yang kita tanyakan adalah Bagaimana Patriarki terlibat Dan Bagaimana posisi Laki-laki Berperan di situ Beroperasi di sana Jadi kita tanya Laki-lakinya Itu satu Kemudian yang kedua Bagi Rekan-rekan Atau kita yang terlibat Banyak dalam Secara praktis Dalam isu-isu Gender aktual Seperti KDRT Kemudian masalah Pernikahan Dini Perkerasan seksual Kemudian Masalah Apa namanya Terutama dalam Dunia Peradilan Agama dan pendidikan Begitu Seringkali ada peluang Untuk Merubah Memberdayakan Membuat perempuan Jauh lebih berdaya Lebih kuat Lebih kapabel Tetapi pada Asat yang sama Struktur dan Kelaki-laki Tidak mau berubah Peran ganda Munculnya peran ganda Adalah bukti itu Bahwa The rise of education Untuk perempuan Itu mendorong perempuan Untuk masuk ke dunia pendidikan Memampukan mereka Untuk ambil keputusan Mempelajari ilmu Dan memberi mereka Bagian dari subjek Pengetahuan Tetapi Begitu Masuk ke Sebuah institusi Yang sangat tua Yang namanya Keluarga Peran domestik Itu tidak bisa Hilang Ini artinya Ada sesuatu Di situ Dan Masalah-masalah ini Kita tidak bisa Mendekati dengan Perspektif Liberalisme Dengan perspektif Pemberdayaan perempuan Dan perspektif Perempuan harus Lebih cerdas Dan lebih berdaya Tidak bisa Gitu ya Cara satu-satunya Kita harus melihat Cara lain bahwa Yang harus berubah Pertama juga Laki-laki Dan patriarki Jadi ada problem Power relation Di sana yang berubah Ini saya mendengar Banyak sekali Apa namanya Situasi seperti itu Terutama di beberapa Yang saya dengar terakhir Di arena konflik Misalkan Di Maluku Di Aceh Di Poso Ketika perempuan Sebenarnya punya Mekanisme informal Menyelesaikan konflik Dan meninggalkan Ranah domestik Ke ranah publik Nah laki-laki yang mereka Hidup bersama itu Tidak masuk ke dunia domestik Akhirnya terjadi Persoalan gender lagi Karena Peran perempuan berubah Perempuan bisa masuk Ke dunia publik Tetapi laki-laki Itu terhambat Jadi maskulinisme Mereka Meng Hold mereka Memblok mereka Untuk masuk ke Wilayah Domestik Gitu ya Jadi Bagi orang-orang Kayak saya Nanti sama Mas Durrhasim Bahwa Suburansi perempuan Tidak bisa kita ciptakan Atau keadilan gender Tidak bisa diproduksi Kalau Laki-lakinya Tidak bisa dirubah Nah jadi kunci Yang kita pahami adalah Change men dulu Nah agama Adalah salah satu Realitas sosial Kebudayaan Dimana Maskulinisme Dan patriarki itu Bersemayam Dengan kuat Dengan nyaman Terutama Di masyarakat Dimana agama itu Sangat penting Begitu ya Mungkin slide selanjutnya Saya nanti agak Ngocos Begitu Nah saya akan bicara ke situ Nah Ini saya hanya memberikan Beberapa review Dari kemarin Yang disampaikan oleh Bu Wenning Kemarin Bu Wenning Bicara soal Bagaimana Maskulinisme itu Dipahami sebagai Refrain Sebagai Nilai-nilai Kelakihan Atau norma Yang Kayak floating Bebas Begitu ya Nah Ada satu Kategori Dalam kajian gender Itu yang Saya kira sangat Mendasar Untuk Kita pahami bersama Yaitu dalam konstruksi Gender yang Mapan Yang dominan Keberadaan Sosial Dan kultural Laki-laki Dan perempuan Itu harus berbeda Ya Dan Performan Penampilan kita Cara kita Berbusana Cara kita Motong rambut Cara kita Yang lain lah Yang visible Itu adalah Aspek paling Apa namanya External Menunjukkan perbedaan itu Itu penting Untuk Identitas gender Perempuan Bahwa perempuan Harus dibedakan Dengan laki-laki Lebih penting lagi Bagi laki-laki Karena Dalam tradisi Filsafat itu Cara pembedaan Laki-laki itu Penyingkiran Feminisme Laki-laki itu adalah Atau rasionalitas itu Adalah bukan yang Emosional Tidak infantil Tidak Apa namanya Irasional Begitu ya Sehingga Konstruksi Maskulinisme Juga adalah Sebuah Mekanisme Menciptakan Identitas Laki-laki Yang itu Bertumpu Pada Pembedaan Laki-laki Dengan Perempuan Tapi Pembedaan itu Pada saat yang sama Harus terhubungkan Jadi Laki-laki itu Harus berbeda Ini mungkin Masuk dalam kategori Hegemonik Maskulin itu ya Tapi terhubung Tapi hubungannya Ini tertentu Hubungannya Bersifat Hierarkis Laki-laki bersifat Lebih superior Lebih dominan Jadi dalam beberapa tulisan Saya mengatakan Perempuan itu seperti Subordinat yang diperlukan Untuk meneguhkan Identitas laki-laki Karena kalau tidak ada Subordinat ini Identitas laki-laki Tidak muncul Gitu ya Tapi dia diperlukan Tapi tidak setara Tapi harus subordinat Agar superioritas itu Terjadi Nah Bagaimana Superioritas dan dominasi itu Berlangsung dalam Berbagai konteks Yang berbeda Itu yang sedang dikaji Dalam Stream besar Kajian-kajian Maskulinisme Gitu ya Karena Kita melihat Ya tidak semua percaya pada Rakyat itu universal Tetapi Katakan Kalau kita pakai istilah Maskulinisme Hegemonik itu Berlaku di Banyak konteks Sejarah Baik sekarang Maupun masa lalu Tetapi bagaimana Dominasi dan superioritas Laki-laki itu Berlangsung Beroperasi Dan langgeng Itu berbeda-beda Di tiap konteks Nah di Indonesia Ketika agama itu Begitu penting Agama memainkan peran Begitu kuat Saya dulu lama tinggal di Australia Agama itu tidak penting Bagi mereka Orang tidak peduli Anda punya agama Apa tidak Tapi ada mekanisme lain Dimana dominasi Laki-laki itu Bekerja Begitu Kemudian Kalau Anda misalkan Ke Kanada Juga hampir sama Di Jepang Jepang punya tradisi Apa namanya Ke ini Bushido itu apa Ya tradisi Kestatarian Yang mempertahankan Dominasi Maskulin itu Atau ke tradisi Cina Konfusionis Misalkan juga Hampir kurang lebih Sama gitu ya Oke Nah Jadi ada aspek Di situ yang Saya kira sangat Penting yaitu Aspek power Relation Of power Itu kemarin Tahu saya Bu Wening Belum menyinggung Dan power ini Akan Selalu mengikut Dalam konteks Apa namanya Pengdefinisikan identitas Laki-laki Tinggal laki-laki Nanti dalam berbagai konteks Bisa gak mempertahankan Claim of powernya itu Karena Dalam tradisi Studi ini Hierarki itu Bukan hanya terjadi Antara laki-laki Dan perempuan Gitu ya Tetapi Antara laki-laki Juga ada hierarki Kemarin Bu Wening menyebutkan Ada hegemonic form Kemudian ada Complicit form Of masculinity Kemudian ada Marginalized form Of masculinity Kemudian ada Subordinate Nanti ada versi-versi lain Propes Masculinity Apalagi Masculinity Begitu ya Compensatory Masculinity Begitu Oke Noval bisa lanjut Nah Selain Di Konstruksi Identitas ini Ada dua Ranah lain Yang juga sangat berperan Kemarin disinggung sedikit Oleh Bu Wening Yaitu ranah Ranah Etnisitas Ras dalam hal ini Dan kelas Gitu ya Misalkan kalau kita bicara Laki-laki hegemonic Kemarin kita membayangkan Kayak Siapa ya James Bond Misalkan Laki-laki kulit putih Ganteng Bisa berantem Dan menangan Bisa menembak-nembaan Pacarnya banyak Itu ya Kemudian dia kulit putih Tidak perlu berkeluarga Tidak perlu komited Kepada satu agama Seperti itu Dan dia Kelas Bourjo Belum ada bayangan Maskulinisme Yang Model Hollywood ini Itu muncul dari kalangan Kelas bawah Oke ada Radar Rainbow disitu Tapi tidak terlalu Saya kira seperti itu ya Jadi Ras Jadi Laki-laki kulit putih itu Secara global Hidangnya lebih tinggi Daripada kulit berwarna Gitu ya Kemudian Kelas Jadi Status sosial Seperti itu Oke lanjut Nah Kita langsung masuk ke Kaitan antara agama dan maskulinisme Ada dua Pola relasi Yang saling terhubung disini Antara agama dan maskulinisme Satu sisi Maskulinisme Membentuk agama Nah ini mungkin Klaim yang agak mengerikan ya Saya mungkin Bisa merujuk Ke Asma Barlas Ke Ingenier Ke Fatima Ahmad Ketika mereka bilang Ada Katakan Patriarchal reading Of the Quran Misalkan Jadi cara baca patriarkis Terhadap teks suci Menghasilkan tradisi yang Maskulin juga Nah itu bagaimana Maskulinity Shaping religion Gitu ya Ini saya sedang mengerjakan Sebuah draft Yang tertunda-tunda Jihad maskulinity Bagaimana tradisi Militarisme War dan konflik Memproduk doktrin Agama tertentu Yang Spesifik Bernama jihad itu Kemudian Mekanisme Relasi yang selanjutnya Yang nanti akan Saya bahas lebih banyak Adalah bagaimana Agama memproduk Maskulinisme Begitu ya Nah lagi disini Bisa lanjut Nah lagi disini Kita melihat agama Sebagai realitas sosial Yang disitu Bukan hanya Ada konstelas Ada tatanan Dogma Gitu ya Ada norma Ada aturan Ada pengetahuan Disitu ada praktis Tapi juga ada Institusi Agama Dan ada Populasi Ada komunitas agama Yang Memeluknya Membuat agama itu hidup Nah saya mencatat Ada beberapa aspek Dimana agama itu Menyediakan Sesuatu Untuk Produksi Dan reproduksi Maskulinisme Pertama yang jelas Agama memberikan Narasi Narasi Kosmologis terutama Dalam hal ini Agama menyediakan Tafsir bahwa Tuhan itu ada Bahwa manusia Diciptakan oleh Tuhan Dan dalam tradisi Kristiani Misalkan ada Narasi kosmologis Lebih spesifik Misalkan perempuan Diciptakan dari Tulang rusuk Laki-laki itu Sepesifik Itu tidak kita temukan Di kitab suci Al-Quran Misalkan Tetapi Ada beberapa di hadis Muncul Dan dianggap menjadi Pemahaman bersama Gitu ya Ada mitos tentang Kejatuhan manusia Dari surga ke bumi Yang itu Gara-gara si Eva Gitu Kalau dalam tradisi Kristiani Misalkan Itu Dan narasi ini Memunculkan Doktrin-doktrin Dari doktrin Ada aspek-aspek Simbolik juga Kemudian Kemudian ada Tentu saja Struktur sosial politik Yang sudah Mapan Kita bicara Keorganisasi agama Di Indonesia ini Ada Muhammadiyah Ada NU Yang itu adalah Struktur Sosial Kultural Mungkin ada Politik juga Kemudian ada Institution of Power Ini saya merujuk Ke Linda Dia melihat Bahwa agama itu Menyediakan Untuk Melanggangan Patriarki Sebuah struktur Yang sudah disitu Ada kekuasaannya Menurut Linda Dan saya kira Ini relevan Kalau kita melihat Bagaimana Laki-laki Muslim Dan perempuan Muslim Ketika Berpraktik Atau terlibat Dalam kehidupan Religius Itu sudah terikat Oleh Beberapa Jaringan Kekuasaan Kalau masuk Ke Apa namanya Ke lembaga Kemudian Space Ini agak spesifik Kita Saya bicara Maksud saya Ini terutama Kalau ruang-ruang ritual Kayak masjid Di Australia Saya melakukan Studi etnografi Tentang beberapa Masjid di sana Kemudian Dan terus saja Praktis Mungkin Nggak akan kita Bahas Semua Nanti Aspek-aspek ini Akan kita kaji Secara blended Dalam Apa namanya Framework Relasional Selanjutnya Nah Pertanyaannya Begini Beberapa Ilmuwan Muslim Ilmuwan Tentang Islam Seperti Bob Hefner Mengklaim Bahwa Orang-orang Islam Terutama Di Indonesia Ini hidup Dalam budaya Teks Jadi apa yang Dikatakan Teks Kemudian Itu yang Dipraktekan Dan teks Ini tidak selalu Teks Suci Ada beberapa Analisis Mengatakan Teks-teks Tafsir Terhadap Quran Dan Hadis Sebenarnya Yang jauh Lebih dominan Daripada Quran Dan Hadis Sendiri Begitu Apakah Maskulinisme Di kalangan Kau Muslim Itu Merujuk Ke sana Pertanyaannya Ini ada Kajian Yang baru saja Dilakukan Oleh Saya lupa Namanya Penulisnya Arat dan Hasan Itu dari Sebuah Universitas Di Jerman Atau Amerika Saya lupa Yang melakukan Beberapa Analisis Tekstual Semiotik Bukan Semiotik Tentang Beberapa Kategori Maskulinisme Dalam Al-Quran Dan Dia menemukan Ada Lima Nilai Itu Submissive Ketaatan Kemudian Altruism Kebaikan Kebajikan Kemudian Righteousness Itu sama Berbuat Baik Kemudian Stateness Itu Istiqomah Sabar Konsisten Dengan Prinsip Kemudian Combativeness Itu Kesejahteraan Untuk Berperang Nah Yang menarik Salah Pertemuan Dari Studi Ini Adalah Dalam Al-Quran Aspek Misalkan Keluarga Itu Tidak Terlalu Penting Disebutkan Sebagai Bagian Dari Keharusan Laki-laki Menjadi Laki-laki Disitu Tetapi Nanti Kita Lihat Betapa Keluarga Itu Adalah Institusi Yang Sangat Penting Bagi Kelaki-laki Di Kalangan Kaung Muslim Kemudian Nilai-nilai Seperti Altruism Submissiveness Itu Tidak Muncul Lebih Dominan Nanti Kalau Kita Lihat Kajian Kita Setelah Ini Disitusi Yang Lebih Muncul Banyak Nanti Adalah Combativeness Dan Saya Kira Klaim Otoritas Moral Itu Tidak Ada Di Kelima-limanya Superiority Oke Slide Selanjutnya Nah Studi Ini Menunjukkan Bahwa Ada Gap Antara Apa Yang Dikatakan Teks Dengan Apa Yang Terjadi Di Konstruksi Sosial Budayanya Nah Ini Ada Studi Yang Berbeda Studi Empirik Di Iran Tahun 2002 2002 Dia Mengatakan Bahwa Maskulinisme Dikangan Muslim Dalam hal ini Konteks Iran Itu Lebih Dibentuk Oleh Konstelasi Sosial Politiknya Sehingga Ada Kaitan Sedikit Dengan Teks Suci Tetapi Lebih Kerelasi Sosial Dan Politik Nah Ini Lebih Relevan Kalau Kita Lihat Lagi Secara Teoretik Bahwa Maskulinisme Dan Gender Itu Adalah Konfigurasi Praktis Dan Norma Yang Muncul Dalam Konteks Relasi Begitu Ya Dan Relasi Dengan Teks Itu Bukan Relasi Yang Dominan Juga Pada Kenyataannya Secara Sosial Oke Lanjutkan Noval Nah Di Studi Saya Terdahulu Saya Melihat Ada Empat Relasi Bentuk Relasi Yang Itu Membentuk Konsep Atau Konstruksi Maskulinisme Di kalangan Kau Muslim Oke Sekarang Kita Bilang Ini Maskulinisme Muslim Kalau Dalam Tekst Muslim Maskulinity Yang Pertama Relasi Laki-laki Dengan Image Of God Terhubungan Laki-laki Dengan Tuhan Tentu saja Dalam Gagasan Kemudian Terhubungan Laki-laki Muslim Dengan Perempuan Muslim Yang Ketiga Muslim Dengan Komunitas Atau Masyarakat Non-Muslim Yang Keempat Itu Muslim Brotherhood Ini relasi Antara sesama Muslim Laki-laki Dengan Muslim Laki-laki Ada teori yang menarik Disini Namanya Homososial Tapi mungkin Kita gak akan Menyinggung Itu Siang ini Saya hanya Mendiskusikan Terutama Yang Image Of God Dengan Muslim Woman Dua relasi Itu Karena Agak Panjang Nanti Oke Nah Ada Satu Apa ya Namanya Dalam Ilmu Sosial Ini Saya ingat Dengan Teori Durkheim Kalau kita Mengamati Agama Itu Kita melihat Apa yang Tampak Dari Agama Apa yang Tampak Dari Agama Adalah Praktik Beragama Simbol Beragama Kemudian Organisasi Agama Nah Kita melihat Kemudian Ada Istilah Sosial Etik Yang kita Sebut Dengan Kesalahan Yang itu Di Asosiakan Sebagai Bentuk Wujud Empirik Dari Konstruksi Mental Seseorang Individu Yang punya Komitmen Dengan Agamanya Tapi Ketika Dia Muncul Dalam Konteks Sosial Dia Menjadi Praktik Tertentu Ada sebuah Studi Yang menarik Tahun 2000 Terbitnya Tahun 2008 Ini Oleh Riyas Hasan Seorang Profesor Sosiologi Islam Dari Australia Dia Melakukan Survei Terhadap 6000 Muslim Di 7 Negara Ini Survei Yang sangat Menarik Nah Temuan Utamanya Dia melihat Bahwa Di 7 Negara Ini Bagaimana Komunitas Muslim Mendefinisikan Ketaatan Beragama Kesalahan Itu Caranya Lain-lain Misalkan Di Indonesia Dan Malaysia Rajin Salat Tepat Waktu Kemudian Rajin Baca Quran Itu Adalah Tanda-tanda Kesalahan Di India Pakistan Dan Afghanistan Afghanistan Ada Bangladesh Punya Jenggot Yang panjang Itu Adalah Simbol Kesalahan Gitu Ya Kemudian Di Maroko Dan Turki Itu Kalau Tidak Salah Berjamaat Di Masjid Adalah Simbol Kesalahan Gitu Ya Nah Tesis Yang Ingin Dia Kemukakan Adalah Bahwa Kesalahan Itu Berdimensi Sosial Dia Tidak Muncul Begitu Saja Adanya Wujud Ketaatan Pada Tuhan Pada Agama Itu Ketika Muncul Dalam Konteks Sosial Wujudnya Macem-macem Dan Pemahamannya Juga Macem-macem Itu Artinya Cara Kita Apa Namanya Bentuk Sosial Individu Muslim Atau Individu Agama Itu Taat Kepada Agamanya Itu Terikat Konteksnya Nah Kalau Kita Bergerak Lebih Jauh Lebih Sedikit Kesana Dalam Konteks Sosial Itu Ada Dimensi Gender Yang Dominan Nah Ini Saya Mengambil Dari Studi Sabah Mahmud Yang Sangat Populer Terkaitan Antara Politik Dengan Kesalahan Di Sebentar Konteksnya Saya Lupa Malah Di Turki Kalau Enggak Di Mesir Saya Lupa Nah Mahmud Bilang Bahwa Kesalahan Agama Itu Adalah Produk Dari Negosiasi Konstelasi Sosial Politik Yang Dimaksud Politik Tidak Asus Politik Partai Misalkan Siapa Yang Mau Jadi Takmir Masjid Di Sebuah Masjid Ini Apakah Kelompok A Atau Kelompok B Dan Ada Persaingan Disitu Menurut Saba Mahmud Itu Adalah Konstelasi Politik Karena Ada Resource Disitu Karena Ada Akses Disitu Kepada Pengetahuan Kepada Sumber Pendapatan Misalkan Pada Simbol Simbol Otoritas Agama Misalkan Itu Begitu Nah Kajian Dia Ini Sebenarnya Tentang Gerakan Perempuan Kesalahan Perempuan Yang Bernegosiasi Untuk Mencari Ruang-ruang Untuk Beribadah Dan Negosiasi Tentang Otoritas Keilmuan Kalau kita masukkan Lebih sedikit Kesana Persoalan Gender Maka Aspek Gender Mempengaruhi Ekspresi Kesalahan Itu Kita akan Lihat Lebih Jauh Begitu Karena Ada Praktik Praktik Ada Simbol Ada Organisasi Yang pada Kenyataannya Itu Berdampak Berbeda Bagi Laki-laki Dan Perempuan Yang Itu Terlibat Dalam Perwujudan Kesalahan Itu Contoh Sederhananya Misalkan Kita punya Doktrin Bahwa Laki-laki Ini Harus Solat Di Masjid Dan Doktrin Ini Semakin Kesini Semakin Kenceng Dan Perempuan Itu Malah Dianjurkan Solat Di Rumah Formasi Masjid Saja Itu Ruang Utama Di Banyak Masjid Itu Adalah Laki-laki Yang Perempuan Di Belakang Nah Kalau Kita Melihat Sebagai Ajaran Agama Ya Ini Ajaran Agama Kalau Kita Lihat Dari Kacamata Gender Ruang Ini Sudah Bergender Bahwa Ada Ruang Yang Tidak Bisa Dipakai Oleh Semua Manusia Kecuali Manusia Itu Berjenis Kelamin Laki-laki Misalkan Mihrab Podium Podium Bisa Ada Ritual-ritual Yang Gender Tertentu Yang Harus Melakukan Gender Yang Tidak Misalkan Solat Jumat Ada Posisi Ritual Tertentu Yang Hanya Khusus Untuk Laki-laki Misalkan Imam Solat Nah Terus Kita Punya Kategori Sosial Ini Yang Sering Saya Ungkap Bahwa Dalam Simbol Saja Definisi Kita Ketaatan Tadap Tuhan Untuk Laki-laki Dan Perempuan Itu Berbeda Dan Kategorinya Juga Berbeda Untuk Laki-laki Yang Disebut Saleh Taat Kepada Tuhan Agama Tadi Tidak Cukup Tidak Tertangkap Dalam Institusi Tertentu Tapi Untuk Perempuan Saleh Nya Harus Saleh Ada Katanya Dan Definisi Saleh Ini kan Spesifik Tidak Tidak Hanya Taat Pada Allah Tapi Taat Pada Suami Artinya Kalau Anda Pertama Tidak Menikah Anda Tidak Bisa Saleh Kalau Anda Menikah Anda Tidak Taat Anda Bisa Saleh Ini Definisi Yang Spesifik Dari Disini Kita Bergender Nah Kita Lihat Disitu Ada Aspek Kekuasaan Yang Cukup Dominan Dalam Apa Namanya Wujud Kesalahan Next Slide Nah Sekarang Saya Mau Agak Detail Membicarakan Kaitan Yang Pertama Tadi Antara Kaitan Laki-laki Dengan Tuhan Bagaimana Ini Memproduk Simbol Dan Identitas Kelaki-lakian Gitu Ya Nah Ini Satu Pengamatan Yang Saya Kira Bagi Saya Pribadi Sangat Membuka Bahwa Dalam Kajian Kita Atau Kesedaran Sosial Kita Sebagai Orang Beragama Dalam Hal Ini Sebagai Muslim Seringkali Keberadaan Laki-laki Dan Perempuan Itu Begitu Standar Begitu Normal Sehingga Kita Tidak Melihat Mereka Sebagai Makhluk Tertentu Sosial Tertentu Begitu Ya Ini Seperti Tiamati Oleh Sahin Cirambi Bahwa Maskulinisme Itu Begitu Terstandar Dalam Di Masyarakat Iran Saya Kira Di Indonesia Juga Seperti Itu Ya Dan Kita Tidak Melihatnya Sebagai Sebuah Kategori Misalkan Identitas Kelaki-laki Ayu Telokomeni Itu Diterima Begitu Saja Sebagai Bentuk Pengetahuan Nasional Dia Bisa Dihamati Sebagai Seorang Pemimpin Seorang Imam Seorang Guru Tapi Tidak Pernah Dilihat Sebagai Laki-laki Nah Ini Kalau Kita Lihat Dalam Kajian Kita Kita Misalkan Melihat Siapa Kiayamin Ma'ruf Misalkan Atau Ulama-ulama Yang Kita Punya Yang Lain Aagim Atau Abdul Somad Atau Siapa Aja Itu Kita Melihat Mereka Sebagai Posinya Sebagai Ulama Sebagai Aktor Rijus Mungkin Aktor Politik Orang Seperti M.H Mungkin Juga Teras Masuk Aktor Kebudayaan Tapi Tidak Pernah Kita Lihat Ansih Mereka Sebagai Laki Laki Itu Karena Memang Terlalu Normatif Jadi Seolah Muslim Dengan Laki Laki Muslim Itu Tipis Bedanya Kita Akan Melihat Lebih Jauh Jadi Seperti Itu Maskelinisme Itu Begitu Normatif Dia Menjadi Basis Organisasi Sosial Ya Next Selanjutnya Slide Noval Nah Jadi Argumentasi Saya Dalam Analisis-analisis Kita Dan Kesedaran Kita Beragama Kita Melihat Bahwa Laki-laki Itu Subjek Muslim Perse Kalau Kita Mengatakan Kiai Santri Ulama Dan Kita Memangkan Itu Adalah Image Laki-laki Itu 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 Sangat Begitu Normatif Mu'i Misalkan Yang Penuh Saya Kira Tidak Cuman Mu'i Kita Lari Ke Muhammadiyah Atau Ke NU Itu Juga Ada Begitu Normatif Posisi Laki-laki Jadi Laki-laki Menjadi Representasi Dari Dunia Kemusliman Itu Sendiri Ada Banyak Studi Yang Bisa Menurut Kemudian Representasi Dari Nilai Dan Norma Agama Kita Punya Doktrin Ulama Sebagai Warisatul Ambiya Dan Kalau Kita Secara Politik Dan Kultural Ulama Itu Mayoritas Laki-laki Dalam Tekst Suci Tuhan Adalah Laki-laki Kul Huwa Laki-laki Terus Bicara Dengan Laki-laki Jadi Kalau Kita Lihat Komunikasi Tekst Suci Antara Komunikasi Antara Tuhan Dengan Rasul Itu Dalam Bahasa Arab Itu Seperti Komunikasi Laki-laki Dengan Laki-laki Saya Kira Karena Bahasa Arab Memang Membutuhkan Kasah-kata Bergender Itu Kayak Bahasa Inggris Dan Perancis Terutama Pemukan Otoritas Agama Kita Melihat Kebanyakan Nabi Ada Laki-laki Kemudian Nama-nama Malikat Ada Nama Perempuan Gak Si Bril Oke Kita Enggak Bertanya Malaikat Punya Jenis Kelamina Apa Enggak Setiap Waktu Sholat Ya Suara Normatif Yang kita Dengar Adalah Suara Laki-laki Saya Belum Pernah Mendengar Suara Perempuan Melantunkan Azan Kita Perlu Coba Itu Kayaknya Tetapi Ini Menjadi Norma Begitu Ya Bahwa Standar Sebentar Saya Dulu Kayaknya Pernah Mendengar Saudara Muslim Dari Cina Itu Ada Praktik Di mana Perempuan Muslim Melantunkan Azan Tapi Itu Perlu Dicek Itu Nah Kemudian Poster Poster Kayak Begini Besok Kalau Ramadan Di kampus Kita Lihat Posternya Daftar Kotip Ramadan Seperti Ini Saya Kira Profil Teman-temannya Banyak Jumlah Jadi Laki-laki Adalah Representasi Dari Subjek Muslim Dan Pemegang Otoritas Agama Dan Kita Tidak Mempersalahkan Karena Itu Begitu Normatif Nah Maskulinisme Mengajak Kita Untuk Kritis Ini Tidak Sekedar Muslim Tapi Muslim Lanang Dan Lanang Itu Berarti Something Ada Sesuatu Di Sana Masjid Tempat Paling Suci Ritual Ruang Utamanya Ruang Untuk Laki-laki Kemudian Yang Adan Yang Imam Laki-laki Dan Ada Praktik Praktik Laki Banyak Disitu Novel Selanjutnya Ya Dan Nah Ini Juga Saya Belum Pernah Melihat Mbak-mbak Atau Ibu-ibu Nelosor Soalnya Nanya Gitu Ya Ini Men's room Ya Kayak Masjid Itu Lalu Novel Ya Seperti Itu Nah Ini Ada Video Satu Ritual Dimana Dalam Hal Yang Melibatkan Perempuan Secara Substansial Saja Dilakukan Oleh Laki-laki Itu Bisa Diputar Novel Videonya Ini Akad Nikah Yang Adik Sepupu Saya Terjadi Minggu Kemarin Volumenya Bisa Dipusarin Oke Dalam kontrak pernikahan Yang itu melibatkan kehidupan Antara laki-laki dan perempuan Dalam persenjalanannya Kontraknya dilakukan adalah Antara laki-laki dengan laki-laki Ini punya sejarah yang lama Karena dulu memang wali nikah itu Berfungsi untuk mewakili Perempuan dalam posisi yang memang lemah Tetapi misalkan seperti Waktu saya nikah dulu Istri saya waktu itu lulusan S1 Sudah bekerja secara mandiri Setelah lima tahun Punya penghasilan yang jauh lebih banyak dari Mertua saya, ayahnya Itu sendiri dalam fikir seperti ini Tidak bisa mewakili dirinya Bahkan kadang-kadang istri saya itu Lebih tahu lebih banyak secara agak Bukan saya menunjukkan karena beliau istri saya Tapi secara background Tetapi karena fikir Tetap yang harus menikahkan adalah Ayahnya Dalam contoh tetangga saya yang Juga bersama nikahnya itu Ayah si mempelai perempuan sudah meninggal Dia diwakili oleh Pamannya Padahal ada ibunya masih hidup Dan ibunya adalah single mandar yang hebat Tetap tidak bisa Kalau teman-teman merujuk kepada Surat nikah itu Itu saksinya Formnya cuma dua Karena asumsinya Saksi adalah laki-laki Ya dalam fikir Kalau saksinya perempuan Maka jumlahnya harus empat Nah formnya itu sudah dua Jadi tidak mungkin perempuan Nama perempuan Saya pernah ingat berdebat Sama kepala KUA Karena saya ingin Ibu saya Kakak saya Dan saudara perempuan saya Jadi saksi semua Tapi namanya tidak bisa disebut Itu bukan masalah Yang nikah saya kok Yang menjalankan kehidupan saya Kok ini ibuku ini Ini kakak saya perempuan Yang selalu membantu saya Form itu tidak memungkinkan Nama-nama perempuan masuk ke situ Betapapun dekatnya hubungan ini Jadi harus gelut dulu Saya tahu sih tidak mungkin itu Tapi paling tidak Sekedar menggugat ke kepala KUA Bahwa form ini tidak adil Nah begitu lah bahasanya Oke itu urusan lain ya Nah kemudian slide selanjutnya Nah kemudian kita punya bentuk-bentuk Dan prototipe konstruksi maskulinisme Yang kaitan dengan agama Yang pertama sekali adalah Santri ya Saya menulis draft yang sekarang masih jadi draft Santri, kiai, dan ulama Understanding muslim Masculity prototype Muslim elite Salah satunya melihat Santri Dalam kajian Clifford Gate tentang Santri Kan tidak pernah menyebut Bahwa Santri itu bergender Santri berarti ya Dia Mengajar di Apa namanya Belajar di pesantren Kemudian dia terlibat Di aksi-aksi publik Terutama di Kandisian politik Misalkan Pak Abdul Mudirbul Kan menulis tentang Ideologisasi Ideologisasi politik Santri Yang itu sebenarnya adalah Kelompok Santri laki-laki juga Jadi tidak pernah dilihat sebagai Makhluk bergender Santri Kemudian yang lain-lain Ulama Sheikh Kiai Ustad Habib Ada Buya Gus juga Kemudian Dulu zaman Suharto Saya ingat Suharto itu punya Embel-embel Haji Muhammad Sudah haji dan Muhammad Jadi itu adalah simbol Religiositas Dari Nama Jawanya Kemudian Kemudian ada yang sekarang Agak ngetrend ini Jihadis Mujahid Mungkin akan kita diskusikan Minggu depan Hari Senin Kemudian Rasul dan Nabi Saya kira menjadi konstruk juga Meskipun dalam imajinasi Terus wali Ini kita nama Untuk wong-wong NO ini Apa namanya Narasi tentang kewalian itu Juga turut membentuk narasi Konstruksi ke laki-lakian Dalam tradisi Dalam alam berpikir Kaum religios Ya selanjutnya Nah ini tadi Yang saya sebutkan Studinya Jerami Tentang betapa Kategori-kategori Religios Pada dasarnya Mewakili kategori-kategori Kelaki-lakian Dia melebut Mullah Kemudian jihad Dan kaitannya dengan Bandingannya dengan laki-laki Selanjutnya Saya melakukan Kajian yang hampir serupa Tentang santri Kiai dan ulama Ini Masjidra Belum selesai-selesai Oke begitu Nah itu tadi Relasi pertama ya Terutama Laki-laki dengan Tuhan Ya oke Terus Nah kita mengkaji Kaitan relasi kedua Hubungan antara laki-laki Dengan Muslim Perempuan Yang ini saya kira Jauh lebih Kelihatan Karena Terletak Ada di Bagian paling utama Dari konstruksi Kelaki-lakian itu sendiri Yaitu perbedaan Dan Superioritas Terhadap Perempuan Gitu ya Dan kita jarang melihatnya itu Dalam kajian ini Nah makanya Saya kasih judul Laki-laki sebagai imam Nah dalam Kosmologi yang tadi Pernah saya sebut Karena Keterhubungan Antara historis Kemudian Tekst Juga bicara begitu Tradisi Tafsir Gitu Secara kosmologis Saya melihatnya begini Laki-laki itu Seperti Ada dalam posisi Antara Tuhan dan Perempuan Begitu ya Jadi Teman-teman pasti pernah mendengar Bahwa ridho suami itu Adalah Ridho Tuhan Begitu Jadi kalau Perempuan itu Diminta mengabdi Kepada Suami Suami diminta mengabdi Kepada orang tua Begitu ya Jadi untuk mendapat ridho Orang lebih begini Nah kita akan Lihat secara sosiologis Saya kira ini lebih Kelihatan Betapa Laki-laki secara kosmologis Itu berada dalam Posisi perantara Jadi posisinya ini Sangat strategis Dan Oh iya Saya lupa Ada sebuah kajian Di konteks Nasrani ya Evangelika Sebentar disitu Ada enggak ya Kayaknya saya masukkan ya Oke nanti kita singgung Nah ya apa yang Dalam kosmologi ini Tercermin dalam Apa namanya Pernyataan seorang muslim Laki-laki ini Diri Australia Ini ada research saya Di Moness ya Dia bilang begini Keluarga itu Adalah Apa namanya Lembaga Islam Yang paling penting Yang sangat penting Sebagai fondasi Dari Masyarakat Nah Dia bilang Ini institusi Islam Yang sangat penting Karena fondasi Masyarakat Di dalam fondasi itu Laki-laki adalah Imamnya Atau pemimpinnya Atau pemimpinnya Dan perempuan adalah Pengikutnya In fact we are the imam Kita adalah laki-laki We are actually the one Who carrying woman Nah carrying ini Maknanya bisa macam-macam Bisa membawa Bisa melindungi Tapi Bisa sangat otoritatif We protect them We guard them Menjaga mereka Karena mereka adalah Ibu dari masa depan Ibu dari anak-anak mereka Jadi ini saya Berikan beberapa Catatan Nah itu ada beberapa Tambahan dari responden-responden lain Yang Apa sih pengertian imam Menurut mereka Jadi Salah satunya itu Memimpin Carry itu Mungkin mengopeni Melindungi Membimbing Mempertahankan Mendidik Menjadi contoh Dan terakhir Menjadi penafkah utama Saya melakukan Dua kali studi Yang kurang lebih Semua bicara tentang Kaitan laki-laki Dalam Islam dan keluarga Yang pertama Itu adalah Studi tesis saya Di Purworejo Studi itu Berkait Sebenarnya Studi tentang KDRT Nah dalam KDRT ini Saya ingin melihat Bagaimana sih Kenapa KDRT itu Terus berlangsung Di kalangan kaum muslim Kalau itu di Purworejo Dan Apa pandangan Laki-laki Sebenarnya Laki-laki Itu melihat KDRT itu Kayak apa Kok terus terjadi Nah Riset itu membawa Kepada diskusi Tentang Posisi laki-laki Dalam keluarga Dalam interview Dan FGD Tentang laki-laki Dan keluarga Statement-statement Seperti itu Banyak muncul Bahkan Dengan tingkat Yang lebih Lebih kasar Lebih jelas Bahwa laki-laki Kirojo Laki-laki Presiden Laki-laki Pilot Nanti saya bisa Share ke teman-teman Kalau dibutuhkan Nah di Australia Saya menemukan Kurang lebih hal Yang serupa Nah gitu Selanjutnya Ini konteks Untuk Australia Nah Ayat tentang Imam itu Kan banyak Merujuk ke Tekst ini Surat Anisaya 34 Arizalu Kowamun Nah itu Nah perdebatannya Dari Kowamun itu Dulu saya pernah Membaca Terjemahan Depak Arti dari Kowamun Itu Depak Menerjemahkan Sebagai pemimpin Kalau rekan-rekan Mungkin coba Buka Tafsir Depak Yang lebih belakangan Mereka menggunakan Pelindung Begitu ya Nah dalam Kajian Feminis Muslim Ini Ayat yang sangat Kontroversi Dan sangat fundamental Karena ayat ini Kalau dipahami Dalam konteksnya Itu tujuannya Untuk Melindungi Perempuan Dan Apa ya namanya Mencegah KDRT Sebenarnya Dalam background Tetapi ketika Ditafsirkan Dia menjadi ayat Untuk Melegitimasi KDRT Jadi kalau kita Baca dari Asadul Nuzulnya Kita mengatakan Laki-laki itu Pemimpin Maka jangan Mukul Jadi kalau kita Bahasakan begitu Ayat ini Untuk laki-laki Kami itu Pelindung Atau pemimpin Jangan mukul Perempuan Tetapi dalam Tafsir yang Lebih maskulin Ini Asma Beran mengatakan Laki-laki itu Memimpin Maka wahai Perempuan Manuto Nah Jadi Ini kan Kacamatanya berbeda Jadi teks ini Digunakan untuk Melagitimasi Kepimpinan laki-laki Yang menuntut Ketaatan perempuan Ketaatan perempuan Padahal Di Tafsir yang berbeda Bisa kita pahami Laki-laki itu Memimpin Maka jangan Memukul Atau laki-laki itu Melindungi Maka jangan Memukul Jadi ini Dua perspektif Yang bertolak Belakang Oke Selanjutnya Ini juga Salah satu Wawancara dengan Mantan Narbi dan teroris Yang saya lakukan Di Solo Jihad itu Bagi laki-laki Perang Jihadnya perempuan Melayani Laki-laki Saya kira ini Banyak disetujui Oleh kalangan Subkultur Para jihadis Selanjutnya Nah ada narasi Pesok ini juga Yang kita lihat ya Ini Terus terang Wallnya Salah satu keluarga saya Ini kayak gini Setinggi apapun Tentukan perempuan Kariri terbaiknya Adalah Diam di rumah Bayarannya Termahalnya Adalah Ridho suami Prestasi terbesarnya Adalah ketika Mampu mencetak Anak yang salih Dan saliha Wall ini Dimungsikan untuk Wahai perempuan Taatlah pada suami Tetapi dia Mengimplikasikan Betapa otoritatif Dan normatifnya Laki-laki Jadi kalau kita lihat Dari perspektif Gender yang konvensional Yang tampak adalah Perempuan sebagai objek Tapi kalau kita lihat Dari perspektif Maskulinisme Yang disembunyikan Adalah posisi Laki-laki Di situ Sebagai Subjek Dari agama Yang harus ditaatin Terus ini ada Caption yang agak mengerikan Bacanya Wanita ini menunggu Pengampunan dari suaminya Jangan ambil mudah Taatlah Suami kamu Wahai istri-istri Di luar sana Sebelum terlambat Sejahat apapun Dia tetap suamimu Subhanallah Saya tidak tahu Tapi seperti itu Sama Ini adalah Objektifikasi Perempuan Yang disitu Menyembunyikan Posisi superior Laki-laki Dalam fikir juga Perempuan itu Sebagai objek Kita punya fikir Perempuan Bahkan Tidak ada fikir Laki-laki Itu menunjukkan Betapa Laki-laki Pembuat Narasi agama itu Sehingga Mengobjektifikasi Perempuan Begitu Ya selanjutnya Ini juga Kurang lebih sama Kita kejar Waktu aja Ini hanya Simbol Menunjukkan Bahwa laki-laki Itu memegang Terus agama Dia adalah Sumber pengetahuan Bagi perempuan Lalu Ini juga Begitu Ada Karena dia Sumber pengetahuan Maka ada Gitu ya Oke Ini sedikit saja Nanti ini hanya Sekuel Untuk Diskusi Senin depan Itu ya Saya kira Mungkin Usah dilanjutkan Ini adalah Aspek lain Hubungan antara Laki-laki dengan Non-Muslim Yang disitu Saya mengkaji Nanti Kaitan Ada nilai-nilai Dan narasi Laki-laki yang Non-religious Seperti kejantanan Keberanian Militarisme Agresi Kegagahan Gitu ya Itu Diblended Dengan Simbol-simbol agama Ketaatan Kepasrahan Dan jihad Oke Begitu Kurang lebih ya Lalu Kayak begini Selanjutnya Ini tadi kemarin Dari tampilkan Ini forum Betawi Rempong Kita punya Kayak Pasukan KFPI Di Indonesia Ini ada Di Jogja Ini ada Gerakan Pembela Kaabah Gitu ya Kalau teman-teman Lihat kampanye Partai-partai Islam Itu kan Kencing-kencingan Kenalpot Gitu Jadi Sulit membedakan Antara praktik Kelaki-lakihan Antara yang Muslim Dan non-muslim Yang Muslim Hanya teriak-teriak Pakai simbol-simbol agama Kaabah ada disitu Misalkan Terus selanjutnya Ini kita masuk Ke radikalisme Ya Ini salah satu Artian lain Jihad sebagai Warriorship Kalau di Wayang Ramayana Ada Kesatria Gitu ya Ada Arjuna Ada Bima Gitu Dan disini Jihadis Saya kira Dilanjutkan Sampai selesai Oke Begitu sama Jadi ada penampilan Antara militarisme Kejantanan Agresi Dengan Religisitas Ya Saya kira Gitu aja Rekan-rekan Monggo Kalau ada yang bertanya Silahkan Tidak